Jadi gue pengen nge-challenge ya, masuk Tiger Cage bro Gak mungkin gak cuma masuk Tiger Cage doang Itu gak afdol Makan pedes bro Makan pedes? Makan pedes dalam kandang harimau Dalam kandang harimau Pemanasan dulu bro, tuh main dulu Nah ini udah mulai mencari daging nih Aishan Eh, gak ada yang memantarin korsi disini apa? Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Enggak Mending makan pedes Atau mending sempurna harimau kayak gini Jelas makan pedes lah, pertanyaan anda Nah, tarik tambang, tarik tambang Wah, kayaknya gue bakalan bermalam disini Kayaknya semalam sih bro Oke, halo temen-temen semua Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Oke guys, jadi hari ini gue kedatangan tamu spesial ya Jadi hari itu sudah dilencanakan dari jauh-jauh sebelumnya ya Jadi ada sebuah barteran sama salah satu content creator Indonesia yang terkenal juga Yang subscriber banyak dan emang ini salah satu pioneer konten kuliner atau ngamuk bang guys Jadi kalian udah pada tau semua ya Langsung kita panggil aja guys ya Yaitu baratan boycott Mantap, apa kabar bro? Baik bro, sehat alhamdulillah Akhirnya main ke rumah guys Karena udah lama Barat ini nge-DM ke gue bahwa dia butuh telur burung muka Dan gue bilang, tunggu dulu Soalnya susah banget guys Susah untuk bertelurnya Dari tahun lalu ya gak sih? Tahun 2020 Sebelum pandemi ya Sebelum pandemi Dalam DM Alshad Buat nanya ada gak stok telur burung muka? Ya Pada saat itu belum ada Iya, pada saat itu belum ada Dan sekarang alhamdulillah bertelur Dan bukan hasil kawin Bukan hasil kawin Jadi pada dibuang kan mau bahasnya Bener 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 Kita menempatin aja Kita mau dimakan katanya sama DM Alshad Buat liat lanjutnya ntar ada di kontennya Baikun Baikun, mantap Nah bro Sebelumnya nih Gue tau dulu Keluar burung tanya Kasih liat dulu Gue bawain 3 telur lah Kayaknya Kenyang cukup lah ya Cukup sih ini Waduh Bro ini 1 telur setara berapa telur ayam nih? Ini tuh setara sampe 15 sampe 20 telur ayam Satu biji? Kali 3 Kali 3 Jadi minimal 45 telur ayam Atau 60 telur ayam Makan semua kolesterol dah pasti Ah Channel gue sudah biasa deket dengan kolesterol Iya orangnya kuat gue liat Sorry ya buset larinya 14 kilo Kayak gak ada apa-apa gak sih tuh Fisiknya bagus banget Uyuh tuatnya liat tuh Wuh kenceng loh Mantap Jadi rasanya itu Gue pernah cobain ya Rasanya itu kaya telur bebek kurang lebih Ya guri-guri gitu Yang penting masaknya harus bener Kalo engga katanya anjir Anjir? Amis gitu ya? Amis Selama ini gue belum pernah masak telur bunta sampe amis sih Selalu enak Oh kalo misalkan dimasak itu berapa lama bro? Misalkan di ceplok itu berapa lama? Diceplok sama kayak telur biasa Karena kan nanti kan diloyang jadi banyak kan Keliatan matongnya kayak gimana Lebih lama dikit karena tebel Tebel ya? Iya Dan masih kuningnya pasti gede banget ya? Gede banget Nanti kita liat dalam bukunya cara bukannya gimana Gue juga bingung dulu pake Pake sendok pake garpu Sendok garpunya bengkok Oh iya? Beneran Pake apaan dong? Gue akhirnya pake Gaji busi? Engga pake palu diketep gitu aja pelan-pelan Karena gue tulangnya rapi Jadi biar bisa masih dipajang Oke Isinya dikeluarin Keluarnya dipajang Dipajang Oke Siap Hari mau beneran Hari mau beneran? Gak sih sebenernya Gue nemu kucing pinggir jalan Diceploknya warna warna sama hitam Bulang-bulang gitu Bulang-bulang Gak bro ini beneran Hari mau beneran Hari mau beneran Esen sama Junora Ntar gue callin dua dulu sekaligus Seriusan nih? Seriusan Tapi aman dulu Karena kan dalam tiger cage Cuman dalam segala kondisinya Misalkan lu bisa kena Aumannya Lu bisa Mungkin-mungkin masih kemungkinan kecil Bisa kena kesempatan kencingnya Gapapa sih Gapapa sih ya Gapapa sih ya Itu pengalaman juga ya? Pengalaman experience yang Belum pernah ada sebelumnya Nah Kalo misalkan Tanimoku ini Gak mungkin gak cuma masuk tiger cage doang Betul Itu gak afdol Harus dengan identik Atau nisinya Brobaran Yaitu dengan makan bro Makan pedes bro Makan pedes Dalam kandang arimau Dalam kandang arimau Berani gak? Boleh banget Oke Nah ini tulur kosongnya nih Bisa diliat nih Tebal cangkangnya kayak gimana Busep Tuh Kayak keramik Bener kayak keramik cuy Coba nih kopek dikit Susah Serius lo Kopek dikit aja Kopek Kopek bro Susah Gila di youtube-youtube itu cuma gimmick doang Susah Loh gak gak kopek Kopek aja dikit coba Ini kok orang udah kopek beberapa bulan Waduh susah susah Waduh gak bisa gak bisa Susah ya Susah bro Emang tebel nih Anti gigitan macan ya Di Afrika Anti gigitan arimau Dia kan ini hewan liar Iya emang Afrika Banyak saingannya Jadi emang Gitu Kota dia kan tadi gue Gue lebih dalem ngopek Oh Gitu Gitu Sebel itu Kayak semen Bener loh Kayak semen kan Tuh gitu Jadi bro ini Makanannya disedak Aku mau ramen Bro Makanan produk gue Jadi tinggal dipilih Terserah makanannya semuanya Tipenya pedes Ada Pidish Jewy Ada Spicy Valkyrie Ada General Spicy General itu nama harimau nya Valkyrie itu nama elang Dan ini ada Malamen Semuanya pedes tinggal dipilih Kalo gue yang pedes tuh Rekomendasi deh Rekomendasi apa tuh Kalo gue pedes tuh General Spicy Atau Spicy Valkyrie Kalo ini ramen Red Naked ramen Pedes gitu Kalo ini nasi sama Ayam cincang Ayam potong-potong Kasih pedes juga Ramen kali ya Ramen boleh Nah ini jiner ramen Spicy Mantap Nah ini mau tambah kermesan boleh Mau tambah pedesnya boleh Dan ini toppingnya Silahkan tempat tempat orang Mau tambah karaki Dan ini ada Flash bank bro Aduh Gak susu Kalo misalkan ini ya Ada tiba-tiba Ada apa-apa bro Ya Arjen buka aja Langsung tas Putih semuanya langsung Tambah sambal kali ya Boleh banget Boleh Berkeringat Di cuaca bandung yang adem ini Kan enak tuh Makan pedes tuh Cocok Langsung kita Tambah kermes kali Kermes boleh Tambah topping juga boleh Sip Tambah karagi satu kali ya Boleh silahkan Mau semua juga boleh bro Mantap Di bawah semua juga boleh bro Mau timnya coba juga boleh bro Silahkan Kalian pasti mau coba ya Sambil nonton Ini Tambah ikan Timnya Tambah ikan mau makan boleh Silahkan ambil juga Gak apa-apa Sambil nonton bosnya Disiksa bentar ya Hahaha Ya gak seramai nih Hahaha Biasanya Tambah ikan makan indomie yang berapa Apa? 6 porsi ya Kurang dari semenit sampe orangnya bingung Bikin prank gitu Ini kayak bikin prank Nekil sih Yang jualannya bingung Ini masuk kemana Labungnya dimana Oke Sip Dinyek dulu dikit Oke Ini diketakan beneran ya guys Upp 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 Itu Junora satu harinya Bisa habis berapa sih 7-9 kilo daging Mau ngelawan Upp Boleh bakalan tamuk bang kali ya Upp Upp Nah guys Sambil nunggu Mas Barra siapin mental nih Oke Lagi siap-siap Kita mending Ke Esan Jiner dulu guys Ya Kita briefing dulu mereka nih Jinora Sini Tuh Ada Tan Boy Kun Ada Mas Barra di luar Ntar Biasanya Jin ya Disengin ya Mantep Jin Di briefing ngerti ya Esan Kamu di luar San ya Ada Tan Boy Kun San Ada Mas Barra Kamu ntar disengin aja oke Ntar mukbang bareng sama dia Mantep guys Udah di briefing nih Esan Jinoranya Udah aman Nah sekarang Gua mau Siapin daging dulu Buat taro di TigerCash nya Biar makin seru Biar makin heboh guys Nah Sambil nunggu daging disiapin Gua mau main Mobile Legends dulu guys Eh Andeng banget lah Tiba-tiba mau main sendirian Enggak lah Sendirian Ngapain main sendirian Solo gak seru Banyakan lah mau push rank nih sama temen-temen Eh masa Sini tuh keliatan main solo mulu Apa siapa Gua tuh kalo mau mabar Mobile Legends Pasti cari temen mabar Di aplikasi namanya Lita guys Nah ini tuh aplikasi terbaik Buat cari temen mabar guys Nih gua tunjukin ya Nih gua tunjukin nih Oke Waduh menarik sih kayaknya Gimana sih cara mainnya Kalian tinggal scroll Cari temen-temen ya guys Ya cari temen-temen yang Menurut kalian cocok ya Buat cari temen mabar ya Kalo udah nemu nih Tinggal di klik Nih Terus di order guys Tuk Tuh Udah deh Ntar kalo ordernya udah diterima Kita tinggal langsung mabar sama dia Nah kalian juga bisa download gak sih Kalo misalkan mau mabar Butuh temen untuk push rank Ya kalian solo Gak seru lah solo ya Langsung aja download aplikasi Lita Dia skripsi di bawah Oke Nah sekarang guys Udah siap tuh kayaknya nih Barah kita lanjut Masuk teger case guys C'mon Oke Ya Allah ya Allah Dia kok natap sih Mau kenalan dulu Liat dulu Ini Jinora nih Ini Jinora spicy makanannya Jinora kalo itu Itu Eshan Iya yang jantan nih mau liat nih Jinora sama Eshan Eh janti bukan Belum-belum Tenang Halo selamat pagi Pagi San siap-siap San Jadi yang kalo di dalam ini Gemboknya Tinggal dicantul gini aja bro Gak usah digembok Gini aja Karena di luarnya udah pake gembok Oh Ini emang formalitas aja Biar ngerasa aman Oke Dan terusnya yang penting di sini Barah gak boleh pegangin Gak boleh ya Gak boleh Yang penting jangan pegang ini aja Kalo misalnya dari sini boleh Pegang ini boleh Yang penting kita jangan pegang ini aja Set Takutnya kelinggit dari luar Dan harimaunya dia gak bisa masuk Gak ada yang bisa masuk Jadi kan kecil obangnya nih Dia gak bisa masuk Jadi relax aja Kalau gini Nah balik-balik Toh jadi cuma dua Atau cuma gini kebaliknya Ngeri bro jangan Oke siap-siap Oke langsung aja silahkan di Slot aja bro Gue di luar gemboki Sip Biasanya kita taruh daging di atas Cuman kan baru lagi makan takutnya ada Gak daging yang jatoh Atau gak ya Air yang jatoh gitu Takut kotor Jadi pinggir aja ya Tamboy Kun mukbang Ditemenin asal mukbang juga guys Sama bareng-bareng mukbangnya nih Gak udah mulai tuh Tapi takutnya Ini yang gue makan nih Guys Tamboy Kun di Tiger Cage Welcome to Tiger Cage Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Sudah siap Tan Buikkun? Siap Siap oke Keeper siap buka 3 2 1 Buka Oke Pemanasan dulu bro Tuh main dulu Pemanasan dulu bro Tuh main dulu Itu kaget nuran loh. Ini udah boleh makan ya? Boleh, makan lanjut bro. Eh, tampol. Itu main harimau yang kasar ya. Hei. Eh San, Jinura. Pacaran dulu bro. Kita cobain ya, ini ramen. Itu Jinuramen namanya. Jinuramen ya. Oh Jinuramen. Jinuranya ini bro, yang kecil nih yang betina. Oh yang kecil itu ya? Jinuramen, ini Jinuranya. Jadi dimakan produk dari Jinuramen. Enak loh, tipikal ini ya, ramen kering. Dry ramen ya. Ayo es Jin, itu ada Om Tan Boy Kun. Jinur takut dimakan kali ya? Lagi pacaran dulu bro, baru kesana ntar. Ya namanya syuting sama binatang, gak bisa diatur bro. Santai bro. Enjoy aja. Oh enggak, mereka lagi nontonin gue. Kapan lagi nonton mukbang live tadi? Ini SN Jenura nonton Tan Boy Kun mukbang guys. Spesial banget, mereka gila. Oke guys ya, karena mereka nonton gue. Gue nge-review ya. Ini ramennya enak. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya, gue udah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Eh, kalem. Eh. Awam bro. Lu pada tim gue, lu pada tawa-tawa ya. Hah? Ini beneran deg-degan loh. Eh, apa? Pamit ya. Hai. Ah. Hai. Oh, temenin. Bukbang bareng. Eh, Sen tau aja sama orang terkenal nih. Sama artis nih. Ma'am. Eh, kalo dia nafas itu ada anginnya loh. Nafasnya kenceng. Gue udah hasar pengen belai. Tapi, masih pengen punya lima jari. Hehehe. Hehehe. Yang bro. Lu bisa makan? Enggak, gak? Jauh, aman. Dikasih semprotan cinta gue. Kalo semprot berarti dia nanain lu bossnya. Oh. Lu udah punya, punya gue gitu kan. Marking dia. Gue yang punya dia ya? Iya. Gue, gue mau naik kayak dia dong. Gue main aneh dia. Lu jadi slave-nya, bro. Jadi anak buahnya. Siap. Siap paduka. Jinura. Oh, Jinura iseng nih. Buang Jinura tuh. Wah. Kucing tetaplah kucing ya? Iya, betul. Cuman versi besar aja ini. Dan ngerinya itu kalo dia lari bro. Segede gini. Dengan bobot hampir 200 kilo. Gak ada suaranya. Silent. Tadi ini jalan-jalan gak ada suaranya. Bener-bener. Tadi aja gue kaget tuh. Tiba-tiba dia kenceng banget. Silent killer. Harimau ngeri. Tapi ini ramennya pedes. Pedesnya enak loh. Pake sambal bawang ya. Iya. Nah ini bikin buri nih. Pedesnya enak. Kalo gue udah tambah topping kayak tadi. Tumpahin segitu udah. Mulut gue udah ngerasanya guys. Makan udah tinggal pedes doang. Kalo untuk timeboy itu emang berbeda. Ada manisnya lah. Pedesnya pas lah. Kalo gue udah. Ini cabangnya udah ada di Jakarta kan ya? Jakarta emang awalnya di Jakarta. Awalnya di Jakarta ya. Anjung Duren. Nama di Penhill. Nah ini udah mulai nanyainya daging nih. Aishan. Hop. Nah. Ambil satu. Pelopak tangannya lebih gede daripada gue. Iya gede banget. Dia loncat se lembut itu loh. Artinya dia bisa loncat sejauh lebih tinggi. Iya ya. Hampir 3 meter diloncat. Asad. Jadi jujur. Berapa pegawai lo udah jadi tumbal? Belum. Alhamdulillah masih ada. Lo kerja gak bener. Malem-malem ilang. Ilang. Iya. Pencari gitu sih. Kat. Lu gak pengen bikin channel Harimau ASMR gitu? Ada ASMR dulu pernah bikin. Pas lagi tahun 2020. Ini ASMR. Suaranya tuh enak loh. Krawk-krawk. Iya bikin gue pake mikta dong. Coba makan Iga. Makan ayam. Makan api sapi. Yang lembut-lembut gitu. Semuanya udah bikin. Oh berarti kalo Iga tulangnya dibuang ya? Oh enggak dimakan. Dimakan dulu? Abis sih ya. Iga tuh dimakan sama dia tulang sapi itu. Kecuali kalo balung ya. Kaki. Balung. Oh iya itu kan keras ya. Iya. Gak dimakan. Gak sampe abis. Bro sorry lu lupa bawa korsi tadi. Apa? Lupa bawa korsi. Iya gak apa-apa. Santai. Lupa guys sorry. Karena terlalu excited banget ya. Pengen liat. Eh. Gak ada yang mengantarin korsi disini apa? Iya. Kalo gue sih bisa-bisa aja. Tapi begitu gue buka pintunya. Lu yang gak aman bro. Oh iya iya. Oh iya iya. Jangan-jangan. Lupa. Kenapa pikiran mau sampe sana ya? Kan perlu dibuka juga. Kasih rating bro. Ramen nya dari. Eh skala 10. Ini dari 1-10. Gue berani ngasih nilai 8. Wow. Mantap. 8 guys. Enak loh. 8 nya tabel itu. 8 nya tabel itu. Ini ramen dengan cita rasa ini ya. Indonesia ya. The fusion. Jadi cocok lah sama lidah orang indo nih. Iya. Menjuaikan lidah Indonesia. Karena kalo asik Jepang. Orang indo belum tentu suka sih. Jeneran ngapain ngeliatin? Minta ya. Bro mau diantar kursi gak? Apa? Bro. Ini. Aisan Jinora masukin dalam dulu lah. Mana ini? Eh. Aku punya anak satu di rumah. Wah Jinora ngintai tadi dulu. Bentar ya. Hunting mode Jinoranya. Bola. Sesuai requestnya. Tarboikun ya. Bola satu. Sip. Girang banget. Girang. Cepet bosa. Iya kalo betina lebih barbar. Cepet. Cepet. Tawang. Biasa. Ini bro mau kursi. Eh. Enggak. 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 Jen mau kursi. Enggak. Enggak. Or kursi gue tosin aja ya bro. ứ. Iya ya terus ditanyakan apa. Tuh. WAAH. Hehehe. Nah dijagain. Ambil makanan. Bener loh. Dia itu gerak kayak gak ada suara loh. Iya silent. Alien killer dia. Emang hari wow gitu. Apalagi di hutan ya bro. Hihihi. Pegangi bro. Pegang lagi. Ihh. Oke. Sekarang kita coba buka pintunya biar ri pun masuk bro ya. Karena kita gak bisa maksain maksud, jadi harus bersabar Oke, santai Ada yang cepet, ada yang lama Esen Mukbakbar ya Terus bro, sampe bunyi Coba lagi Lekatin aja muka lu, bro Tapi suara bunyi itu kayak serem banget loh Iya Dia kalau mengaung itu kayak gede Tuh, kayak gitu Coba lebih deket Pasti haung Jatuh harga diri gue disini Sebagai pria Tapi bener loh Ini gue emang pertama kali Sedekat ini sama harimau Iya lah gitu, kalau harimau lagi makan itu protektif Jadi lebih galak Kalo deket Kena serangan haki gue Buset, ini bos kita kemana dah Yeay, itu malah duduk sendirian dong disini Sekarang gue ikut lagi disiksa Malah asik, mabar nih bos kita Itu barannya berani sih sama Senjunora Jadi lama kan, tuh biarin aja Gue pengen dulu aja nih Buset, langsung kena gombalan sama player Lita Iya emang gitu dah Kalo misalkan main sama player Lita guys Ya mereka tuh gak cuman jago doang mainnya Cuman jago juga gombalan Jadi seru banget mainnya Seru, 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 kocak nih Patisan aja waktu sampe diundang MLB Bebas kompetisi Jadi ini rahasianya A Iya iyalah Makanya kalian juga download aplikasi Lita nih Buat cari temen mabar guys Seru banget nih jago-jago Terus jago gombal lagi Jadi rasa baru main Mobile Legends guys Udah sama kalian digendeng mainnya Siapa tau kalian digombalan juga nih guys Sama temen-temen dari Lita Mantep banget nih aplikasi Lita nih Wah, wah, wah Jago banget guys mainnya nih Gokil Victory guys Mantep banget Jago banget nih Playlita Gokil Udah sekarang kita langsung aja Kemas barang lagi guys Udah puas dan cukup tuh kayaknya C'mon guys Mending makan pedas Atau mending sama haribang kayak gini Jelas makan pedas lah Pertanyaan anda Kalo gue terbaliknya Mending sama haribang Mending makan pedasnya Pawang beda udah lah Masuk-masuk hitungan lah Eh, padahal dia gak ngeliat gue Pasti dia tau ya Iya tau, ada suara dari lo bro Kok pinknya kan ten baik-nya loh Oh iya, ngadep ke gue ya Bukanya guys Tentang-tentang ambil makan Dambil makan juga Udah abis daging Lumayan Tunggu itu gak dibikin-bikin Kaget beneran gue Secara personal dia kenal lo gak? Kenal gue, dia udah umur 3 minggu Kalo Jinora umur 2 bulan Makanya gue tau karakternya lah Dan dia juga tau lo ya? Tau Cuma bukan berarti gue aman ya kalo masukkan Mereka tetap hewan liar ya Satu buas Bisa dipercaya Sip, Esan masuk tinggal Jinora nih Nah ini yang harus sabar nih Ini lagi enak banget tuh ngemut bola Cuma, sambil makan Hmm Ayo straight Jinora, jangan melok-belok Jangan kasih php, jangan hard cost Ubi dobi Main bola Santi dulu Sampai sini doang Eh, Jinora Jangan php Jinora Kayak gitu nih anaknya Wuh Set Dia tuh ngasih contoh Kalo lo masuk kayak gini bro Gitu Palu ces Udah ngasih warning ya Ngasih warning Kalian macam-macam ini Kalian ngeliat di bola nih Gepeng nih Gepeng, hancur semua bolong Jangan duduk Hei 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 Dia tuh kalo kita eye contact sama dia tuh Kita berasa diintimidasi tuh Iya emang Emang eye contact tajam dia matanya tuh Nah Wih Masuk Jangan hard cost Jangan hard cost Dia yang dalem siapa sih Ngitanya ga enak kayaknya Jangan masuk Ayo Yuya lari Tapi Kalo misalkan Misalkan dia lagi Sebenernya tuh ga ga galak Pengen nyapa kita Cuman karena badannya gede Dan cakarnya gede Jadi Bahaya ya Jadi dia ga bisa nakarin tentang gajah ke manusia Emang Jinora udah pengen banget sama Taimoy Kun Gak boleh pulang Jinora Ya Aku tuh udah punya istri loh Hahaha Kayaknya istri lu ngalah bro Kalo lawannya Haribo Hahaha Boleh nih dihubungin nih Nah Nah Sip Bisa selangnya dibawa Main air jadinya Nah tarik tambang Tarik tambang Tarik tambang Tarik tambang Ayo 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 Masa bapaknya kalah Tarik pak Hahaha Sebenernya disini bisa bro Tarik tambang Oh iya Untuk tarik tambang ini Cuman bukan selang nih tarik harusnya Hahaha Tuh itu kalo Lu bayangin kalo jari dulu dalem Hmm Lupa narik Udah ini hitungan detik ilang jari Buset Tarik tambang sama itu jadinya Hahaha Kocak juga Wah kayaknya gua bakalan bermalam disini Kayaknya semalam sih bro Cekin aja deh Aduh Apakah time bikin menjadi rekor baru guys Untuk game tiger cage ya Kita liat saja Karena ini liat Jinora malah tarik tambang sama selang Kalo udah gini gak mau lepas udah Harimau mah Ngonci Nah gini bro yang ditakutin Kalo Harimau udah gigit sesuatu Ngonci Termasuk orang Gino gak lepas ya Enggak Susah Pasti susah Termasuk orang kalo yang di Sumatera Diterkam sama Harimau Karena itu ya Udah Kecil kemungkinan buat selamat Iya gak Iya bener Iya segede ini Jinora tuh kalo misalkan disuruh tarik tambang Susah Tapi kalo misalkan gak disuruh tarik tambang Malah tarik tambang nih anak-anak Ih ngeri kalo orang digituin gak sih Nah kayaknya gini guys Gino lagi sibuk kan ya Naik selang Time book lu lari keluar Indinya alsat Coba Destruksi pake bola Kalo ini harus ada gantinya Nah guys Insiden Insiden Jinora naik selang Enggak sih Lebih insiden lama di dalam kandang Kasian ini bara Nanti kapok kesini dia Kita coba ganti Dengan Bola Wih Ngonci bener Jinora Aduh Kaget doang Kagetan juga Tolong 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 Kayaknya suruh bro lari disini Boleh lah Kita coba Jangan Nah ini dia Toel Toel genera guys Dan ini guys gak menyakiti ya Oke Ini biasanya udah gini bro Tujuh hari tujuh malem udah Wah Gak mau lepas Tolong 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 Weh Tereh 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 Gak ada mainan Terdistraksi Hai Kasian Jinora Distraksi Tanpa menyakiti Udah masukin Sip nakal banget nih anak Marahin bro Hei Masuk ke dalam Jinora ulang Siapa tau lurut langsung Pulang Oh emang harus sama bro bara ilham Emang langsung harus Fix Abis ini gue bikin channel satwa juga guys Tanboikun lupa gue guys karena di bidang tamunya ya Lupa emang harus dia nyuruh Kita disini udah gak ada harganya sama Jinora mah Mantap Haa Kunci dulu Mantap Gimana bro Berapa menit berarti disini Tanboikun 40 ribu Segitu doang Segitu doang Next gue gak bantuin Coba nih Berapa lama dalam kandang Ternyata guys Ini kaki gue kaku sebenernya nih Meter ini Raminya habis tumpah-tumpah Tadi kaget Itu bener-bener kaget lo Bener-bener kaget lo Lupa guys Emang harus Tanboikun yang nyuruh Jinora ya Untuk Masuk kandang Ya abis ini kayaknya gue Ini bro Bikin channel satwa juga bro Ya tentang Tentang apa ya bro? Tentang apa? Ya harimau Harimau-harimau juga lah Harimau-harimau juga ya Biar bisa mengalahkan Kan lu udah 2 tahun berturut-turut ya Jadi pemenang ini ya Menteri Sampai Terbaik Sama Tahun pertama kan Kita bareng nih Satu Ruangan Tahun gue menin gak dateng Ya gue ada urusan Ada urusan Udah kerjaan Tapi kita sama-sama pemenang Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya 2 tahun ya berturut-turut ya Semoga tahun kita ya Dan seterusnya Kita lagi ya Thank you bro Ini makaranya Gimana? Enak-enak banget Paling nanti gue abisin lah Nanti gue abisin dia Masih agak gemeter nih Ini buka gue santai nih guys Isi dalemnya gemeter Orang tuh kalo makan senyaman mungkin tempatnya Disini cobanya gak senyaman mungkin Kayaknya ide resto gitu kayaknya seru bro Ada sih kebenernya tangan Coba gak tegar catch Jadi ini tempat makan Hari ini sebuah tanah dan pake kaca Kalo pake kayak gini bau bro Oh iya bener ya Jadi orang gak nyaman Jadi pake kacanya biar gak bau Boleh lah asal abis ini Biar sana seperti itu guys Ya doain aja guys Ameen Oke jadi sampai akhirnya ya kontennya Sekali lagi terima kasih banyak Buat Rebara Ambil tolong butuhnya Untuk penyerahan nih Dia udah berhasil tegar catch Makan kumaw ramen Juno spicy Kita tambah lagi Ambil bawangnya Nah itu pedes banget sih bagi dia Kayak makan permen guys Gak ada pedes Gue makan pedes aja udah bro Emang beda loh maksudnya Kalo sedeket itu dengan harimau Ya Kerasa auranya Keliat lebih detail segala rupanya Pas dia natap itu Wih Intimidasi banget Ini experience sih Makanya orang Biasanya kalo liat di youtube Pengen nyobain Pengen apa-apa Pas udah nyobain masuk Baru terasa takutnya Hei Terima kasih bro Mantap Wah Dan gue juga ada hadiah nih Buat Jenora sama Esan Udah nakal dikasih hadiah Kayak enakan nih bro Esan Jenora Soalnya ya Gue seneng ya Maksudnya happy Karena bisa bertemu sedekat itu Dengan mereka dengan harimau Jadi gue bawain dari Jakarta Daging Wagyu Wagyu Untuk Esan dan Jenora Masing-masing satu Makan Wagyu lagi mereka guys Wah kayak enakan nih Harimau bener-bener Mahal banget guys Experience mahal banget Dan ada beberapa Kejadian aja lah Nari selang lah Bikin lama Sebenernya gak bahaya sih Gak masalah Cuman makin lama aja Jenora makin main kan Ini Harimau dari Harimau India juga begala Cuman Kelainan genetik Albino ya Lucky Stick namanya Kalau di kura-kura Ada Lucky Stick juga Iya bener-bener Kalau Albino matanya harus merah Ini Lucky Stick Aman bro Ini dia Setahun umurnya Berarti kalo misalkan dia kawin Sama Harimau ini Ada kemungkinan anaknya seperti ini juga Ada juga Jadi kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan Harimau putih Kalo ini warnanya biru Ini kalo lu ngeliat di hutan-hutan Orang langsung Wah itu Nunggu-penunggu kata dia Iya kalo Kalo Indonesia gak ada Harimau putih Gak ada ya Jadi kalo liat pasti itu Harimau yang benar Kita gak tau deh Walau alam Cuman kalo di India Masih ada beberapa di alamnya Cuman gak bisa bertahan Karena dia gak bisa berkabuflasa Warnanya taruh mencolok Iya ya Jadi kalo mau nyari mangsa Susah Masih yang keliatan gitu Malah eye catching Harusnya dia Di tempat bersalju Harusnya bersalju Iya kalo yang putih masih oke Harimau putih disalju Tapi kan di India gak ada salju Iya gak ada salju Wah ini masih asik Setahun ya Masih lucu Belum merasakan beratnya hidup Masih happy-happy dia Happy tuh Mukanya masih polos banget Polos Thank you banget bro Ini tuh masing-masing 1 kilo bro 2 kilo guys wah Iya buat ganjal doang lah tapi Gue curiganya Ini yang pengen nih gue Gak boleh Ini buat Sanjinora ya Mending gue beliin lagi daging buat kalian Ini buat Sanjinora Nih Dari Tamboikun Thank you banget bro Mantap Oke guys jadi sampai sini kontennya Thank you udah nonton Sekali lagi thank you juga buat Bro Tamboikun dateng kesini Jauh-jauh dari Jakarta Ditungu konten Telur buruk nguntanya Kita bisa tunggu guys ya Seru nih pasti nih Seru ntar gue habisin Habisin 3 telur buruk Wah mantap Seru Langsung lari tiap hari Ya 15 kilos hari dia lari gue Gokil banget sih Oke Sekali lagi jangan lupa Di like, comment, subscribe, dan share Jangan lupa juga untuk subscribe Tamboikun nih ya Gokil ya Udah pionirnya Mukbangun Indonesia nih Tamboikun Oke guys See you next video Bye 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 bye